Pemirsa dua siswa SD di Jemberana, Bali meninggal dunia akibat menderita demam berdarah. Sementara di Tanggerang, Selatan, Banten, sejak Januari hingga Maret 2020, 87 orang menderita DBD, dua di antaranya meninggal. Jasad trofi akhirnya dimakamkan keluarga di TPU dekat rumahnya di Desa Banyu Biru, Jemberana, Bali. Bocah sembilan tahun ini sebelumnya sempat dirawat di rumah sakit Sanglah Denpasar. Korban menderita demam tinggi sejak selasa minggu lalu dan sempat dibawa ke puskesmas. Namun Senin pagi demam korban bertambah tinggi hingga akhirnya keluarga korban membawanya ke RS Usanglah Denpasar dalam kondisi kritis hingga akhirnya nyawanya tidak tertolong. Selain rofi, nazar Ramadan, bocah sebelas tahun warga desa Baluk, Jemberana, Bali juga meninggal karena DPD. Korban dibawa ke rumah sakit dalam kondisi shock dengan trombosit rendah. Tindas Kesehatan Jemberana, Bali masih melakukan penyisiran sesuai dengan fase perawatan kedua korban. Jadi kita tulis di imun atau kita tulis di dulu dari puskesmas kemudian ke rumah sakit. Untuk langkah pertama kita tulis di apakah ini disebabkan oleh shock syndrome karena infeksi demu atau sebab lain. Sementara di Tangerang Selatan, Banten, 87 orang menderita DPD sejak Januari hingga Maret dengan dua di antaranya meninggal dunia. Pasien yang dirawat di rumah sakit Tangerang Selatan juga berasal dari Bogor, Tepok, Jakarta, dan Tangerang. Ya Alhamdulillahnya yang dirawat di sini ini sudah ditangani terlebih dahulu di tingkat puskesmas. Itu yang penting buat kita karena mekanisme kita seperti itu, UHC yang dimiliki, yang dibayarkan oleh Pemkot itu, mekanismenya adalah dulu tindakan pertama di puskesmas kemudian baru dirujuk ke rumah sakit Tangerang Selatan juga. Demam berdarah dengi memiliki tiga fase seperti tapal kuda. Fase pertama yakni fase demam yang ditandai dengan demam tinggi hingga 40 derajat Celcius selama 2 hingga 7 hari. Mual, muntah, sakit kepala, sakit tenggorokan, muncul bintik kemerahan di kulit, dan nyeri tubuh. Pada fase ini dokter akan memantau jumlah trombosit yang biasanya menurun hingga kurang dari 100 ribu. Fase kedua yakni fase kritis. Pada fase ini biasanya pasien membaik namun justru berbahaya karena bisa terjadi pendarahan dan kebocoran plasma darah. Fase ini juga menyebabkan syok dan berpotensi mengancam nyawa. Fase ketiga yakni fase pemulihan di mana setelah melewati masa kritis di mana kadar trombosit akan kembali meningkat. Jika Anda menderita demam tinggi apalagi selama 3 hari, segeralah ke dokter maupun rumah sakit. Pastikan Anda memperbanyak asupan cairan serta mengkonsumsi makanan bergizi. TBD bisa dicegah dengan menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Tim kontributor INews laporkan.